Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan snack ekonomis ya ini rasa bintang 5 dan juga unik tampilannya bisa sebagai dijualan snack box namanya brunis caramel cake nah seperti apa prosesnya simak video sampai selesai pertama aku akan membuat untuk karamel jadi ada 100 gram gula pasir dan 3 sendok makan air ya ini kita panaskan hingga gulanya ini mencair dan menjadi karamel menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja hati-hati karena disini proses membuat karamel itu sangat panas ya untuk hasil karamelnya jadi pastikan tangannya aman supaya tidak terbakar nah kalau sudah menjadi karamel seperti ini kemudian tuangnya ke dalam cetakan disini aku menggunakan cetakan cup yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin ini masukkan kurang lebih 1 sendok makan ke dalam cup lakukan hingga semuanya selesai selanjutnya kita sisikan terlebih dahulu aku siapkan bahan yang lain disini aku menggunakan 2 saset SKM atau biasa yang disebut dengan susu kental manis kemudian tambahkan disini dengan 2 butir telur ya aku menggunakan telur yang suhu ruang oke selanjutnya tambahkan juga dengan 200 ml susu cair tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh garam kemudian diaduk hingga tercampur rata semuanya terakhir masukkan 1 sendok makan tepung terigu aku menggunakan yang baru sedang ya nah setelah itu untuk bahan kuster ini akan aku masukkan ke dalam loyang yang tadi sudah diisi dengan karamel kurang lebih masukkan setengah sendok sayur aja ya supaya nanti tidak kepenuhan karena nanti juga masih akan kita berikan adonan untuk brunisnya nah buat kalian yang ingin mencari cetakan atau aneka perlengkapan untuk baking silahkan aja kunjungi ke tiktok Rosita Susi nanti klik di etalase atau keranjang kuning disana nanti tersedia ya aneka macam perlengkapan ataupun alat-alat cetakan oke setelah semuanya dimasukkan ke dalam loyang seperti ini lalu akan aku oven terlebih dahulu selama 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat celcius selagi menunggu aku akan siapkan bahan untuk brunis terlebih dahulu akan aku tim ya ada 30 gram DCC tambahkan 30 gram minyak sayur dan juga 30 gram margarin ini aku tim secara bersamaan aja ini aku campur ya antara margarin dan juga minyaknya dan kalau sudah mencair semuanya kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu selanjutnya aku siapkan ada 2 butir telur dan setengah sendok teh SP ini prosesnya akan aku mixer ya supaya lebih cepat jadi mixer hingga menjadi putih kental dengan ditambahkan 80 gram gula pasir kurang lebih untuk memixernya ini 5 sampai 7 menit nah jika sudah teksturnya seperti ini ya menjadi putih dan kental kemudian akan aku masukkan 50 gram tepung terigu 15 gram coklat bubuk lalu tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubuk kemudian mixer kembali hingga tercampur rata pertama gunakan yang kecepatan kecil terlebih dahulu ya supaya tidak berhampuran untuk tepungnya baru setelah itu gunakan yang sepit paling tinggi kurang lebih 3 menitan aja setelah itu aku masukkan terakhir ada coklat tim tadi yang sudah hangat kuku kemudian akan aku aduk balik aja hingga tercampur rata setelah tercampur rata lalu masukkan ke dalam plastik segitiga supaya nanti bisa mudah ya saat menuang ke dalam cetakan nah ini untuk yang kita oven tadi sudah setengah matang kemudian akan aku tuang ya untuk adonan brownies di dalamnya jangan sampai penuh hanya 3 per 4 bagian aja daripada cetakannya oke setelah semuanya dituang kemudian akan aku oven kembali selama 30 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat celcius nah setelah matang seperti ini tampilannya kita tunggu dingin baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakan nah seperti ini ya aku kemas atau aku masukkan ke dalam plastik mica karena ini harus menggunakan wadah mica ya supaya nanti untuk karamelnya itu tidak blebir kemana-mana ini aku tuang atau aku masukkan ke dalam mica nah seperti ini tampilannya ini sangat lembut banget dan juga enak ya untuk rasanya jadi kalian wajib untuk mencoba dan di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari ini juga bisa disimpan di kulkas kalau di kulkas bisa bertahan kurang lebih sampai satu mingguan dengan tertutup rapat untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual walaupun kecil seperti ini ya kalian bisa jual kisaran di 3.000 sampai 5.000 rupiah karena ini rasanya bintang 5 banget dan juga enak makanya harganya juga menyesuaikan nah tentunya juga kalian harus hitung dari modal awal yang kalian keluarkan untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi kurang lebih 16 cup ya jadi nanti tentukan aja dari besar kecilnya cetakan yang kalian gunakan nah ini aku akan mencoba satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tekstur gambaran tekstur di bagian tengahnya ini rasanya unik dan juga enak ada aroma karamel karena aku memang suka ya yang aroma aroma karamel jadi menurut aku ini luar biasa enaknya kalian wajib untuk mencobanya jadi untuk snack yang aku bagikan kali ini bisa disantap hangat maupun dingin suhu kulkas ya ini sesuaikan aja dengan selera kalian oke demikian tadi saja terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang kedatang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan resep snack ekonomis dari bahan roti tawar menjadi snack premium namanya roti tawar karamel cake nah seperti apa proses pembuatannya simak video sampai selesai pertama aku akan membuat untuk karamel ada 4 sendok makan gula pasir ya ini akan aku masak menggunakan wajan dan gunakan api yang kecil aja lalu tambahkan 4 sendok makan air dan masak terus ya hingga menjadi karamel agak sedikit kecoklatan oke selanjutnya aku siapkan loyang yang sudah aku olesi dengan margarin dan tapur tepung tipis kemudian tuang kurang lebih 1 sendok makan ya untuk karamelnya ke dalam loyang ini sebenarnya mirip ya resep ini dengan yang pernah aku bagikan snack ekonomis tapi menghasilkan snack premium tapi itu yang di oven kemarin banyak yang komentar minta dibikinkan yang versi kukus nah ini aku bikinkan tapi dengan bahan yang berbeda nah selanjutnya kita tunggu dingin terlebih dahulu untuk karamelnya lalu aku siapkan 4 lembar roti tawar ini yang tanpa kulit ya sudah aku potong kecil-kecil aku masukkan ke dalam blender blender bersama susu cair ya sebanyak 250 ml kemudian juga 3 saset SKM lalu tambahkan juga ada 2 putih telur jadi ini resep untuk kustarnya ya dan tambahkan 1.4 sendok teh vanili bubuk kemudian blender aja lalu setelah di blender tuang ke dalam cetakan hingga setengah cetakan aja karena nantikan masih ada cake pandan ya di bagian atasnya oke selanjutnya akan aku kukus nah untuk mengukusnya ini hanya sebentar aja kurang lebih 10 menitan menggunakan api sedang nah kemudian disini aku akan siapkan bahan untuk cake pandannya ada 2 putir telur lalu tambahkan SP atau bisa juga ovalet ya ini akan aku mixer kemudian tambahkan 80 gram gula pasir mixer hingga menjadi putih kental dan berjecak seperti ini selanjutnya aku akan masukkan 80 gram tepung terigu kalau sudah tercampur atas kemudian matikannya untuk mixernya nah disini terakhir aku akan masukkan yaitu minyak sayur minyak sayur ini sama ya dengan minyak goreng tapi sebelumnya aku akan tambahkan pasta pandan terlebih dahulu nah untuk minyak sayurnya itu sebanyak 30 gram kemudian aduk balik menggunakan spatula aja hingga tercampur rata lalu masukkan ke dalam plastik segitiga nah setelah adonan kustar tadi sudah kita kukus dan ini sudah aku biarkan agak sedikit dingin ya lalu akan aku tuang untuk adonan cake pandannya hingga penuh aja lalu kukus kembali ya disini untuk mengukusnya selama 20 menit menggunakan api yang sedang cenderung kecil jangan lupa untuk tutup panci diberikan ala serbet oke dan setelah matang kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu nah seperti ini tampilannya ya nanti akan sedikit menurun kalau sudah agak dingin nah ini sudah dingin kemudian aku keluarkan aja dari cetakan ini aku menggunakan cup mica yang agak sedikit besar ya lalu tambahkan juga sendok plastik di dalamnya kemudian ditutup aja dengan di stabless pastikan ya untuk bolunya itu sudah benar-benar dingin saat dimasukkan ke dalam mica seperti ini supaya bisa bertahan lama nah bolu ini bisa disajikan dingin dalam kulkas juga lebih enak karena teksturnya juga lembut ya jadi bebas mau dimasukkan ke kulkas atau enggak nah ini aku masukkan ke dalam mica yang berukuran kecil ternyata lebih cantik hasilnya jadi aku sarankan buat kalian untuk menggunakan mica yang kecil aja seperti ini ya supaya bisa terlihat penuh di dalam mica nah seperti ini kalian bisa lihat cantik banget ya lapisannya juga terpampang nyata dan ini tentunya unik belum ada yang jual ini kiknya lembut banget di suhu ruang bisa berdahan sampai 4 hari tapi kalau di dalam kulkas bisa bertahan sampai 1 minggu nah untuk 1 resep yang aku bagikan menjadi 12 ya jadi nanti kalian bisa tentukan mungkin menggunakan cetakan seperti apa terserah aja buat kalian yang mencari cetakan atau perlengkapan untuk baking silahkan kunjungi ke tiktok rosita susi nanti klik di keranjang kuning kalian bisa beli disana oke disini aku akan coba satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa teksturnya ini benar-benar lembut dan juga enak tanpa ada aroma amis ya walaupun kita kukus jadi perhatikan tadi untuk bahan dan tips nya jangan ada yang di skip supaya hasilnya sama seperti yang aku bikin nah untuk harga jualnya sendiri kalian bisa hitung dari modal awal yang kalian keluarkan karena kadang beda kota itu beda harga ya jadi buat kalian jangan dijadikan sebagai perdebatan nah kadang juga aku sering kenapa tidak dikasih harga bunda tapi banyak juga yang sedikit membuli mungkin ya dengan harga yang aku berikan karena memang harga snek di Yogyak itu lainnya dengan harga snek mungkin di kota besar lainnya jadi lebih aman silahkan tentukan aja sendiri berapa harga jual untuk kue ini nanti hitung aja dari modal awal yang kalian keluarkan oke demikian tadi saja untuk ide jualan snek premium dari bahan sederhana ala aku selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye